Intro Berada di kaki Gunung Sumbing merupakan anugerah bagi masyarakat Jawa Tengah. Salah satunya bagi para petani di Dusun Petung, Desa Ngomplak, Kecamatan Widusari, Kabupaten Magelang. Selain mengolah lahan pertanian di wilayah tersebut, mereka juga tetap peduli dengan lingkungan. Bukan hanya sekedar kata-kata, namun mereka tunjukkan aksi nyata, yaitu dengan menanam kopi. Penanaman kopi Arabica di wilayah Widusari berada di atas 1000 meter dari permukaan laut sampai dengan 1500 meter dari permukaan laut. Karena tanaman kopi itu, dia mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, untuk meningkatkan air tanah. Sehingga kelembaban kebutuhan air tanah untuk tanaman sayuran yang tumbuh di sini, ini bisa tercukupi. Sehingga tumpang sari yang kita tanam seperti ini, dengan pola tanaman kopi, dengan tanaman yang lain, ini petani di dalam satu tahun itu bisa panen sampai 5 kali komoditas. Tapi kalau misal dilihat, dengan tanaman yang tidak ada kopinya, itu gersang. Karena di sana tidak ada kelembaban tanahnya. Yang kedua, karena tanaman kopi mempunyai akar serabut. Bisa untuk mencegah erusi yang ada di wilayah kami, terutama di wilayah 6 desa yang berada di Kecamatan Mingusari. Karena memang lahannya adalah lahan lareng. Dan ini alhamdulillah, bibit kopi ini ditanam pada tanggal 26 Desember tahun 2017. Sekarang sudah bisa panen 3 kali. Selain berkontribusi dalam hal ketahanan pangan, Para petani juga punya caranya sendiri dalam menjaga lingkungan seperti yang dilakukan para petani ini. Meningkatkan pendapatan pertanian sekaligus peduli lingkungan.